Pemirsa warga musibah nyuasin dibuat heboh dengan beredarnya sebuah video seorang perempuan yang diduga overdosis di sebuah acara hajatan, sedang joget hingga jatuh tidak sadarkan diri. Warga musibah nyuasin dibuat heboh oleh video viral seorang perempuan yang diduga overdosis di sebuah acara pesta hajatan hingga digotong oleh warga. Dari penelusuran Paltivi, peristiwa itu terjadi pada 12 Mei di desa Teku Kijing, Kecamatan Lais, Muba, dan perempuan yang diduga overdosis tersebut berinisial PS. Adanya video tersebut, polisi langsung memanggil tuan rumah yang menggelar hajatan untuk dimintai keterangan. Dari keterangan kasih humas Polres Muba, AKP Susianto, jika perempuan yang diduga overdosis tersebut sudah saat ini dalam keadaan sehat dan sudah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. AKP Susianto juga menjelaskan, jika perempuan dalam video tersebut hadir bersama teman prianya. Namun saat joget menikmati musik remix, perempuan itu diberi minuman kemasan oleh rekan prianya. Itu kejadiannya di desa Teku Kijing II, Kecamatan Lais, pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 14.06. Itu berasal dari hasil penyelusuran rekan-rekan dari POSEC Lais. Jadi POSEC Lais langsung turun ke lapangan, menindaklanjuti informasi yang viral tersebut. Jadi kemudian setelah hasil penyelusuran dan keterangan dari para pihak tadi, termasuk tuan rumah, dipanggil, dimintai keterangan, ternyata mengakui bahwa memang telah melakukan pelanggaran mengelak musik remix. Kemudian terhadap seorang perempuan tadi juga diundang ke POSEC, dimintai keterangan, yang musik-musik menjelaskan bahwa dia sampai mabuk seperti itu karena ada seorang laki-laki yang memberikan minuman. Jadi keterangan dia setelah menegak minuman itu dia merasa sempoyongan. Nah itulah seperti orang mabuk yang sempat viral itu. Selain itu AKP Susianto juga menghimbau kepada warga untuk mematuhi peraturan yang ada, pesta hajatan dan tidak mengadakan pesta dengan memutar musik remix yang rawan akan penyalahgunaan narkotika.